Informasi selanjutnya pemirsa usai dilakukan otopsi oleh pihak rumah sakit, jenazah ibu dan dua anaknya yang menjadi korban kebakaran di kawasan kebayoran lama Jakarta Selatan pada dini hari tadi Sabtu siang ini dimakamkan dalam satu liang lahan. Usai disolatkan oleh pihak keluarga dan kerabatnya, jenazah ibu dan dua anaknya yang menjadi korban kebakaran di Taman Radio Dalam Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari dimakamkan di tempat pemakaman umum Yayasan Darul Mukminin Sabtu siang. Proses pemakaman yang berlangsung tertutup ini berlangsung dalam suasana haru. Terlebih ketiga korban dimakamkan dalam satu liang lahan secara bersamaan. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan sebuah rumah berlantai tiga yang dijadikan kos-kosan oleh pemiliknya. Ketiga korban yang berada di dalam rumah tak bisa menyelamatkan diri. Lantaran pintu terkunci dari luar ketika suami korban sedang melaksanakan kegiatan di masjid. Alhasil, ketiga korban tewas dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Fendra dan Helmi Sejangbati, Anjus Maporkan. Terima kasih telah menonton!